Member ASI Puji Astuti Merin dan seluruh nelayan di Indonesia. Berawal dari seorang wanita yang bergelut di bidang usaha perikanan dan penerbangan, Susi Puji Astuti akhirnya diberikan kepercayaan oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala untuk memimpin salah satu kementerian yang mengurus bidang kelautan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Meski sempat menolak, namun akhirnya wanita yang berusia hampir setengah abad ini menerima jabatan yang diberikan oleh Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala. Terkait soal pekerjaan yang nantinya akan dikerjakannya, Susi mengaku akan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk terjun bersama-sama membangkitkan perekonomian kelautan yang merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bilangnya sih, pokoknya kita pengen lebih makmur Bu, pengen lebih baik Bu, gitu aja. Dan saya bilang, saya akan bekerja untuk memujukkan itu. Bu, tapi kan Ibu terbentur dengan anggaran Bu. Tahun lalu aja anggaran untuk perikanan cuma 7 triliun Bu. Itu kan kecil sekali dari untuk selama 5 tahun dari Sabang sampai Merauke. Ini gimana ke depannya, Ibu? Mengelola anggaran yang kecil ini untuk menyediakan Melayu. Tadi saya bilang dalam selama saya, saya akan pakai semua network. Saya akan encourage. Kalau perlu semua teman-teman di Apindo, ada pengusaha besar tadi, Pak Basuki mana? Pak Peter. Semua saya todongin untuk investasi di bidang perikanan. Small beauty, nice, make money, visit a man happy. Yang kayaknya bisa punya tempat-tempat liburan, e-clobson place, atau ikan. I will try to do my best. Pulling semua connection network untuk bikin bahwa with all the help dari semua teman-teman, anggaran tidak menjadi masalah. Meski telah resmi ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam kabinet kerja oleh Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala pada minggu malam, Susi mengaku hal ini sulit dipercayainya karena wanita yang berpendidikan rendah seperti dirinya dipercaya untuk memegang tanggung jawab besar. Namun wanita kelahiran Pangandaran Jawa Barat 15 Januari 1965 ini merupakan salah satu pengusaha maskapai penerbangan yang sukses. Dirinya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dari Jakarta, Reza Keroro melaporkan.